Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Tuhan Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini akan mendirikan jemahatku Dan Allah maut tidak akan menguasainya Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Tuhan Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil Suci menurut Mateus Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarila, Filipi Dia bertanya kepada murid-muridnya Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Ada juga yang mengatakan Elia Dan ada pula yang mengatakan Yeremia Atau salah seorang dari para murid Lalu Yesus bertanya kepada mereka Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup Kata Yesus kepadanya Berbahagialah engkau Simon bin Yunus Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Melainkan Bapakku yang di surga Dan aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini Akan kudirikan jemaatku Dan Allah maut tidak akan menguasainya Kepadamu akan kuburikan kunci kerajaan surga Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini Akan terlepas di surga Demikanlah sabda Tuhan Berhujilah Kristus Saudara-saudari yang terkasih Menurut tradisi lesan Tuhan Yesus memberi kuasa kepada Santo Petrus Untuk memimpin gereja Santo Petrus Mendirikan dua buah tata Keuskupan Yang pertama ya memimpin di Antioquia Di tengah umat bangsa Yahudi Dan juga orang-orang kabir Di sini Terjadi pada tahun 35 Dan pemerintah memimpin di tempat ini Selama tujuh tahun Sudah di NKC setelah dua kali Santo Petrus Mengunjungi kota Roma Maka Kemudian ia menetap Di Roma Pada tahun 65 Dan ia sebagai Oskop pertama Di Roma Dalam Pesta tahta Santo Petrus Kita hendak Menghormati dia Bahwa ia sebagai Wakil Tuhan Yesus Di dunia ini Dan juga Gembala Tertinggi Di dalam gereja Yang diberi kuasa Rohani Oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kepada Petrus Yang dikenal dengan Primat Santo Petrus Dan kuasa ini Diberikan Tuhan Yesus Sebelum Tuhan Yesus Naik Ke surga Itu Tuhan Yesus Menanyai Petrus Sampai Tiga kali Apakah engkau Mengasih Tuhan Yesus Dan Petrus Memberi jawaban Bahwa ia Mengasihnya Maka Kemudian Tuhan Yesus Menyerahkan Gerijanya Kepada Santo Petrus Dan pertanyaan ini Diulang sampai Tiga kali Oleh Tuhan kita Yesus Kristus Maka Pasir Kasih Melalui Perayaan ini Kita Hendak Menghormati Santo Petrus Yang dipilih Oleh Tuhan Yesus Untuk Memimpin Gerijanya Dan bagaimana Juga dalam Bacaan Injil Santo Petrus Menyatakan Pengenalannya Akan Tuhan Yesus Sebagai Mesias Anak Allah Yang hidup Maka Melalui Perayaan ini Kita Hendak Menghormati Santo Petrus Dan juga Menyatakan Kesatuan Kita Kepada Petrus Sebagai Pengganti Sebagai Yang diberi Perkecayaan Oleh Tuhan Yesus Sebagai Wakil Tuhan Yesus Dan juga Dia sebagai Yang memimpin Di kalangan Para Rasul Dan kita Melalui Perayaan ini Juga dinyatakan Bahwa Iman kita pun Berdasarkan Iman Dari Para Rasul Maka kita Diajak Untuk Senantiasa Menghidupi Iman kita Tuhan Yesus Dengan Meneladan Iman Dari Para Rasul Sebagaimana Hari ini Kita Memperingati Tahta Santo Petrus Yang Imannya Iman Santo Petrus Kepada Tuhan Yesus Dinyatakan Dalam Pengakuannya Bahwa Tuhan Yesus Adalah Mesias Anak Allah Yang Hidup Terima Yika Amir